Halo guys, ayo siapa disini yang gak tau samurai? Yup, samurai terkenal dengan gaya pakaiannya yang selalu mengenakan pakaian seperti kimono dan senjata yang dibawanya yaitu pedang katana. Samurai terkenal dari Jepang memang banyak, namun jika ditanya 5 samurai paling terkenal dari Jepang, kira-kira siapa saja ya guys? Sebelum yang menunjuk jangan lupa subscribe dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Berikut ini 5 samurai paling terkenal di Jepang versi Indigo Tech ya guys. 1. Oda Nobunaga Miyamoto Musashi mungkin merupakan samurai paling terkenal secara global, namun Oda Nobunagalah samurai yang paling dihormati di Jepang. Iya, selain merupakan samurai besar, Nobunagalah yang berhasil mempersatukan Jepang dan mengakhiri zaman Sengoku. Setelah kematian ayahnya, Nobunaga berhasil mengontrol Owari pada tahun 1559. Ia juga mengalahkan musuh utamanya di area tersebut, Imagawa Yoshimoto, pada 1560, dan berhasil menguasai kastil Inabayama pada tahun 1567. Nobunaga juga berhasil mengakhiri Kesugunan Ashikaga pada 1573 dan menghancurkan klan Asakura pada 1573. Setelah itu, ia dan Tokugawa Liasu mengalahkan klan Takeda pada 1582. Melalui semua strategi dan usahanya, Nobunaga sukses menyatukan bagian selatan Jepang dan mainline Jepang di bawah kekuasaannya. Setelah kematiannya di Kewil Honoji pada 1582, Toyotomi Hideyoshi lah yang meneruskan jejaknya dalam menyatukan Jepang. 2. Tokugawa Liasu Meski lebih dikenal sebagai Shogun, Shogun pertama dari kesogunan Tokugawa ini merupakan seorang samurai berdarah dingin. Pada umur 5 tahun, ia diculik oleh klan Oda, dan pada umur 6 tahun, ayahnya dibunuh oleh klan Oda. Namun pada umur 9 tahun, setelah kematian kepala keluarga Oda, Oda Nobunaga setuju untuk mengizinkan Liasu dipindahkan ke Sunfu, di mana dia kemudian tinggal sebagai sandera dari klan Imagawa, sampai dia berusia 13 tahun. Ketika dia bergabung dengan Imagawa, dalam pertempuran mereka melawan Oda. Setelah pimpinan Imagawa tewas, Liasu memilih untuk bergabung dengan Oda. Ia juga sempat bergabung bersama samurai besar lain, seperti Takeda Sinen dan Usugi Kenshin. Namun kemenangannya dalam perang, tidak sebanding dengan istri dan anaknya, yang dituduh membunuh Nobunaga, dan berujung pada kematian sang istri yang dieksekusi, dan anaknya yang dipaksa untuk bunuh diri. Pada umurnya yang menunjuk 60 tahun di tahun 1603, ia dianugerahi pangkar Shogun oleh Kaisar Goyeze. Liasu meninggal di usianya yang ke-73 pada 1616, dan disemayamkan di Kuin Nikotosogu di prefektur Tochigi. 3. Date Masamune Date Masamune yang lahir di prefektur Yamagata ini, dikenal sebagai samurai berbakat, yang memulai memimpin perang wilayahnya pada umur 14, dan menggantikan sang ayah sebagai daimyo pada usia 17 tahun, dengan menguasai area Tohoku pada 1589. Ia pun bergabung dengan Toyotomi Hideyoshi saat pengepungan Odawara pada 1590, dan mengikuti jejak Hideyoshi untuk mempersatukan Jepang. Setelah kematian Hideyoshi, Masamune bergabung dengan Tokugawa Liosu di pertempuran Sekigara, dan pengepungan Osaka yang berujung dengan dihadiahkannya area Sendai untuk Masamune. Setelah membangun Sendai pada 1604, ia mengirimkan kapal Datemaru ke Meksiko sebagai utusan diplomatik. Masamune juga dikenal sebagai Doku Gandryu, atau Naga Bermata Satu. Julukan yang didapatkannya karena kehilangan mata kanannya akibat cacar, yang ia derita semasa kecil. Kini namanya sangat terkenal, dan kerap dibuat versi movie kasihnya dalam seri game atau anime. 4. Miyamoto Musashi Meski ia bukanlah samurai formal layaknya nama besar lain di sini, sebagai seorang duelis, tidak akan pernah ada yang mengalahkan Miyamoto Musashi. Setidaknya ada 60 duel yang ia lakukan semasa hidupnya. Dan di antara semua duel yang ia lakukan, tentunya duelnya dengan Shisaki Kojiro, pada tahun 1612 lah yang paling terkenal. Dalam duel di Pulau Gandryu itu, Musashi datang terlambat. Namun pertarungan tetap dimenangkan Musashi, setelah ia memukul Mati Kojiro dengan sebuah pedang kayu. Kisah Musashi kini diabadikan dalam berbagai film dan drama, yang selalu menampilkan duel dan permainan dua pedangnya, Niten Ichiryu. 5. Tomo Goseng Tomo Goseng adalah seorang onabu gesa atau ahli bela diri Jepang, yang melayani Minamoto no Yushinaka selama Perang Genpei, perang antara klan Minamoto dan klan Taira. Tomo Goseng dikenal sangat lihai dalam berperang dalam Perang Genpei. Tomo berhasil memimpin seribu tentara, dan bertahan dengan pertempuran antara 300 orang, melawan 6.000 orang pengikut klan Taira. Bahkan berhasil membawa pulang kepala musuh kepada atasannya. Tomo juga dideskripsikan sebagai wanita cantik, dengan kemampuan memanahnya yang tinggi, serta kesatria yang sangat kuat, hingga mampu melawan dewa. Setelah Perang Genpei dan Perang Awasu, tidak diketahui kejelasan nasib Tomo, seiring menghilangnya perat onabu gesa menuju zaman Edo, meski kini ia diabadikan dalam berbagai ukyo dan drama kabuki. Itulah 5 Samurai Paling Terkenal di Jepang, versi Indigo Tech guys. Kalian punya versi sendiri gak guys? Nah, sampai disini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel Youtube ini, agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!